Unti Ola ini adalah pengusaha untuk menjual perhiasan KW. Nih, tapi dia termasuk yang sukses lho. Sayang, siapa sangka perhiasan aksesoris ini membuat Unti Ola menjadi tajir melintir. Unti Ola bahkan mendapatkan julukan Crazy Rich Depok karena memiliki hunian besar, barang-barang branded, dan mobil super mewah. Bagaimana tidak sayang, katanya Unti Ola bisa menghasilkan 150 juta sehari. Sayang, gak salah dengar, 150 juta sehari. Hebatnya lagi penghasilan sebesar itu saat penjualannya sedang sepi. Jadi kalau dihitung, Unti Ola mendapatkan 4,5 miliar per bulan kalau sepi. Kalau rame, ya bisa 2 kali lipatnya alias 9 miliar. Wow, 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 jiwa muskin sayang dirumah pasti langsung bergejolak. Bayangin, Lai. Jadi sebenarnya kalau yang dibilang KW bukan, cuman bahannya bukan emas ya? Ya, betul. Jadi bukan KW sebenarnya tuh, ini tuh perhiasan, pengganti perhiasan asli mirip modelnya. Aksesoris, fashion, betul. Ada yang bahannya tembaga, ada yang bahannya perak, ada yang bahannya stainless steel. Tapi ini gak kelihatan kayak bohongan gitu. Enggak, karena memang ini kualitas paling tinggi, udah high quality dia, nyok. High quality jomblo. Jadi udah, kemarin udah dicoba juga kena air laut ya, gak masalah juga, gak luntur. Terus, dia juga gak bau amis, gak bau besi. Ikan-ikan-ikan dong kalau kualitas. Iya, bener ya, bener. Ikan. Kalau ini berarti yang kita jual di online-online gitu, ini pasarnya tuh kayak gimana dia? Ya, biasanya. Kisarannya seberapaan sih? Harganya? Harga tuh mulai Rp25.000 sampai dengan paling mahal yang aku jual itu ya, itu Rp1.000.000. Tapi banyak banget yang beli ini, mah. Jadi banyak yang beli katanya kalau telepon lu katanya kok kondangan. Iya, bener. Kapan sih nyampe-nya ini, gue sapu kondangan nih? Banyak, pejabat, istri pejabat, bupati semua, wali kota, banyak yang pake-pake gini juga buat acara-acara mereka gitu. Artis juga banyak juga yang pake. Jadi ini tuh... Artis siapa yang beli? Artis siapa yang beli? Banyak lah. Banyak banget lah. Oh ini berarti ini ya? Siapa aja nanti tuh? Banyak. Hahaha. Ini apa, dirahasiakan ya? Iya kamu mau ambil. Konsumen dirahasiakan ya? Iya, datang konsumen aman. Kalo aman nanti ga beli lagi sama aku. Batunnya kan kalo sekarang kan udah ada yang namanya sintetis diamond. Jadi dia hasil lab. Dia kalo pake alat deteksi diamond tuh dia bisa naik juga. Bisa nyalanya merah juga. Terus kita berarti sekarang kalo beli diamond harus aduh Tuhan hati-hati dong gimana cara ngebedain ya. Eh gampang. Jadi kalo misalkan mau tuh ada di toko nya langsung, di store nya langsung. Aduh. Ya kalo misalkan biasanya ada alat kekernya juga. Jadi di dalam si diamond itu tuh ada kode nya kalo yang udah internasional. Berarti kalo sintetis diamond itu. Gak bisa dijual. Dia jatuhnya diamond juga? Engga dong, plastik. Cuman dia menyerupai intan permata berlian itu. Hmm. Tidak!